Membuat Mie Trompet Halo guys, Assalamualaikum Terlihat dari kejauhan Aku sedang menyangking resek Yang baru saja kudapatkan Dari warung dan aku akan menunjukkan Satu butir telur dan mie goreng Karena rencananya, kami mau membuat cemilan Dari bahan mie, sosis, daun bawang Pulit pangsit dan sebutir telur Disingkat ngirit Kemudian siapkan wajan, lalu air dituangkan Usahakan jangan mengenai baju agar tidak basah Setelah kompor dihidupkan Jauhkan mie dari sosis agar tidak berdekatan Karena jika berdekatan Akan merasa kesempitan Oleh sebab itu sosis akan dipotong-potong Menjadi beberapa bagian Kalau cuma satu bagian Pasti akan lonteng dan kebesaran Dan selanjutnya daun bawang Juga diiris-iris mengikuti Kisah misteri seperti di televisi Yang membuat air mendidih Kemudian mie dimasukkan Tunggu sampai beberapa jam Pasti mie akan berubah menjadi bak mie Setelah mie goreng selesai direbus Selanjutnya dekatkan mie Kemudian campurkan irisan daun bawang Di atas mie bukan di atas ranjang Agar saat sosis dimasukkan Tidak kebingungan mencari pasangan Untuk mengatasi hal semacam ini Pecahkan telur hingga hancur berkeping-keping Kemudian isinya dicampurkan Tetapi kulitnya jangan Lalu bumbu hadiah mie goreng tadi Ikut dimasukkan dan dicampurkan Dengan kecap dan minyak Kemasan mini hadiah mie Langkah selanjutnya yaitu diaduk-aduk Tapi tidak perlu dikeruk Menggunakan baget sapator Cukup menggunakan sendok Yakin saja semuanya akan tercampur Setelah itu siapkan 1 sendok tepung terigu Lalu beri air secukupnya Kemudian aduk-aduk kembali Seperti mie dan kawan-kawan tadi Sampai bentuknya lecret seperti ini Selanjutnya wajah ditingkeringkan Seperti biasa di atas kompor Bukan di atas genteng Kemudian masukkan minyak goreng Bukan semen Dan kali ini adalah proses yang paling rumit Ambil 1 kulit pangsit Lalu lipat-lipat Hingga berbentuk kecurut Setelah itu ambil adonan terigu Yang berfungsi untuk mengelim atau mengeletkan Kulit pangsit agar tidak buyar Saat akan digunakan untuk Memasukkan atau mengadai mie Yang sedari tadi mengantri Duduk termenung di dalam mangkuk ini Setelah mie berhasil dimasukkan Jangan lupa ditekan-tekan Agar isi di dalamnya tidak ngeronggong kopong Seperti orang-orang yang cuma banyak omong Antara aku, kau, dan dia Yang selama ini selalu banyak berbohong Karena mungkin kebanyakan makan sayur lompok Sehingga mie trompet plonga-plongun Domblang-tomblong Di atas mangkuk yang berwarna jandong Selanjutnya masukkan mie trompet ke dalam wajan Pelan-pelan sambil ditahan Agar minyak tidak muncret mengenai tangan Setelah melewati beberapa waktu yang ditentukan Mie trompet diangkat menggunakan sekop Bukan serok Agar saat ditiriskan tidak melerak-melerak Dan seperti inilah wujud penampakan Mie trompet yang akan kubawakan Menuju gerbang kenikmatan Tempat di mana biasa aku makan Yang sedang saling bertatap-tatapan Dengan makanan dan aku akan menunjukkan Bentuk dan wujud mie trompet Yang mirip sekali dengan bentuk anung Lalu aku akan mengejerutkan saus ke dalam mangkuk Dan seperti ini bunyi mie trompet ketika digigit Sangat cerem dan menakutkan sekali Dan buat kalian harus hati-hati Jangan coba-coba meniru adegan ini Soalnya bikin candu dan agihi Tapi sebelum itu tolong lihat ini Jangan coba-coba meniru adegan-meniru 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 ad